Halo semua, selamat datang kembali di channel Anakademi dan kali ini aku, Restu Adinda Putri, akan membahas tentang pembuatan Alkena Nah ini masih dalam satu kurs Alkena, jadi untuk kali ini aku akan bahas gimana sih reaksi-reaksi yang terjadi dalam pembuatan suatu struktur Alkena ini Oke, akan langsung aku bahas Nah, untuk di lesson ini ada 4 cara pembuatan Alkena yaitu yang pertama, Dehidrasi Alkohol Kedua, Dehidrogenasi Alkil Halida Yang ketiga, Dehalogenasi Dihalida Visinal Dan yang keempat, Cracking Hidrokarbon dalam Minyak Bumi Dari 4 cara ini, kalau dilihat dari judulnya pembuatannya itu kayaknya yang pakai alami langsung minyak bumi pakai langsung dari hasil alam adalah yang keempat Nah yang pertama adalah Dehidrasi Alkohol Jika alkohol primer direaksikan dengan H2SO4 pekat pada suhu 160-170 derajat Celcius maka diperoleh hasil suatu Alkena Proses tersebut merupakan proses dehidrasi karena dia melepaskan H2O atau air Dehidrator yang biasa digunakan, selain H2SO4 ada Al2O3 dan B2O5 Apabila digunakan alkohol sekunder atau tersier, harus menggunakan H2SO4 encer Karena penggunaan H2SO4 pekat Tidak malah mengalami dehidrasi atau menghasilkan Alkena Dia malah menyebabkan Alkena itu mengalami polimerisasi Jadi kalau dari sini sudah bisa dilihatkan Jadi kalau untuk mereaksikan alkohol primer itu perlu yang H2SO4nya lebih pekat berarti dia untuk mereaksikannya lebih susah Sedangkan kalau primer dan sekunder itu yang encer-encer aja sudah bisa Jadi kalau dilihat dari kereaktifan Tersier ini lebih reaktif daripada sekunder dan primer Urutannya itu tersier, sekunder, dan primer Ini reaksinya Jadi etanol dengan H2SO4 pekat Kebetulan ini karena dia alkohol primer makanya dia pakai pekat Pada suhu 160-170 derajat Celcius Dia menghasilkan sebuah etanol dan melepas H2O Makanya dinamakan dehidrasi Kemudian yang kedua adalah dehidrogenasi alkyl halida Ini beda ya Tadi kan dehidrasi karena dia melepas H2O Kalau dehidrogenasi Dia Dia sama melepas H2O dan dia Dia melepas Dia adanya ada alkyl halida Jadi larutan KOH dalam alkohol Alkyl halida mengalami pelepasan dalam halogen Jadi sama Tapi ini strukturnya itu yang awal alkyl halida Contohnya adalah suatu bromo etana atau alkyl halida Dengan KOH dalam etanol Dia menghasilkan etana Melepas KBR dan H2O Yang ketiga adalah dehalogenasi Karena dia melepas suatu halogen Dihalida visinal Alkena dapat diperoleh dari dehalogenasi Senyawa di halida visinal Kayak gini rumus dehalida visinal Jadi halidanya halogennya ada dua Sebagai dehalogenator Yang digunakan adalah logamseng dalam metanol Zn dalam metanol Contohnya ini di bromo butana Yang suatu di halida visinal Dengan logamseng dan metanol Dia menghasilkan suatu butana Jadi ikatan rangkapnya ini ada pada C yang mengikat halogennya Kemudian ada yang terakhir Dengan cracking hidrokarbon dalam minyak bumi Jadi cracking ini kayak digertak Dengan suatu suhu yang tinggi gitu Jadi sebagian hidrokarbon ini Apabila mengalami cracking atau penggertakan Dapat menghasilkan suatu alkena Cracking ini dilakukan dengan Pemanasan dalam suhu tinggi Sehingga molekulnya pecah Membentuk molekul-molekul lain yang lebih kecil Nah harapannya molekul-molekul yang lebih kecil ini Itu ada suatu alkenanya Contohnya ini pada propena Propena mengalami cracking Pada suhu yang tinggi yaitu 500-700 derajat celcius Dengan katalis PT Atau platina Dia mengalami cracking Dan menghasilkan molekul yang lebih kecil Yaitu propena Dia lebih kecil kenapa? Karena hanya disini kan cuma ada 6 Sedangkan untuk propena ini ada 7 Kemudian etena Etena ini juga suatu alkena Jadi propena dan etena Dan metana Kemudian dia melepas H2 Jadi 2 ini Yang bukan termasuk gulungan alkena Oke jadi itu tadi Tentang Pembuatan alkena Ada dehidrasi alkohol Dehidrogenasi alkilhalida Dehalogenasi Dihalidavisinal Dan cracking hidrokarbon dalam minyak bumi Jangan lupa subscribe Anakademi Karena kamu bisa dapat banyak pelajaran disitu Oke Dah Terima kasih